Halo guys, ini dia Honda BR-V yang tipe Prestige yang versi Honda Sensing. Untuk kunci, dia sudah pakai kill start seperti ini ya. Ini tombol lock sama unlocknya. Seperti ini. Spion sudah auto-folding. Seperti ini ya. Dan juga dilengkapi dengan remote engine start. Untuk bagian door handle, dia ada tombol hitamnya untuk ngekunci ya kayak gini. Kalau mau ngebuka, taping bagian door handle yang seperti ini ya. Nah, ini ada tombol engine start-stop. Nah, ini pas ditutup. Tuh, dia muncul kayak gini ya. Bia-V. Ya kayak di Santa Fe ya. Sudah dilengkapi dengan suite gauge. Yuk, kita lihat bagian extra dulu. Ada beep-nya kalau kuncinya nggak terdeteksi di dalam. Untuk bagian headlight, lampunya sudah pakai LED seperti ini ya. Yang di bagian sini ada lampu senja sama DRL. Untuk fog lamp, LED juga seperti ini ya. Hanya lampu sen yang masih bawah lamp. Untuk grill, di atasnya ada aksen chrome-nya dan di bawahnya pakai aksen piano black. Velak, velak toton police dengan 5 baut. Untuk ban, dia pakai piston tuanza dengan ukuran 215-55-17. Rem depan pakai cakram. Untuk bagian spion, dia ada turn signal. Door handle pakai chrome. Untuk yang belakang, masih pakai tombol. Nah, ini bagian samping kanannya. Ini ada ruffel. Dengan sharp-in antena. Nah, ini bagian belakangnya. Tetap belum ada rear divulger, sayangnya. Nah, ini bentuk lampu belakangnya. Lampu sen sama lampu mundur. Ini ada emblem prestis. Ada kamera mundur. Di sebelah kirinya, yang ini ya. Dia offset. Lampu platoma udah pakai LED. Ada sensor pakai 4 titik. Di bawahnya ada kenal port. Dan ban cadangan. Nah, ini dia bagian samping kirinya. Yuk, ke bagian mesin. Untuk tuas kap mesin. Di bawah sini ya. Yang ini. Yang di atasnya ini untuk tanki bensin. Untuk mesin, dia berkapasitas 1,5 liter. 4 silinder, nalbaskat tub. Ini ada modul ABS-nya. Ada perdem di bagian pangkalnya dan juga di balik kap mesin. Untuk tenaga, dia mencapai 121 PS dengan tosi 145 Nm. Untuk drive-train, dia pakai penggerak order depan. Yuk, ke bagian interior. Untuk bagian dot rim. Nah, ini bahannya plastik. Ini ada aksen silver. Ada soft pad dengan bahan kulit. Ada penyimpanan. Untuk power window, one touch. Hanya di bagian pengemudi. Baik buka, maupun tutup. Tuh, kayak gini ya. Ada pengunci pintu sama jendela. Ada pengaturan kaca spion yang dilengkapi dengan retek. Ini juga ada twitter-nya. Ada tempat speaker, cup holder, sama penyimpanan. Ini ada informasi tekanan ban. Untuk jog driver, sudah dilengkapi dengan reclining, head adjustment, dan sliding. Untuk jog, sudah pakai kulit. Tuh, kayak gini ya. Nah, ini dia sual mesinnya. Ini udah handgap. Untuk di bagian sisi pengemudi. Untuk side-visa kanan. Dia dilengkapi dengan ceminnya. Tuh, kayak gini ya. Sepion tengah. Dia adjustable. Ada lampu kabin depan. Untuk side-visa kiri, dia juga dilengkapi dengan ceminnya. Ini ada handgrip untuk di bagian penumpulan depan. Pengaturan seatbelt masih fix. Ini ada dekatan airbag-nya. Untuk total airbag ada 6. Dua di depan. Dua di bagian pilar. Dan duanya lagi di bagian kursi depan. Ini ada bahan soft-nya di sini. Soft pad-nya. Ini banyak plastik. Ini juga ada aksen piano black. Laci. Dia belum soft opening. Nah, ini dia bentuk dashboard-nya. Seperti ini ya. Ini ada tampilan radionya. Ini ada telepon, bluetooth. Sama pengatuhannya. Seperti ini ya. Nah, ini tampilan bluetooth-nya kayak gini ya. Di bawahnya, ini ada pangkatan AC. Ada pangkatan fan speed. Pangkatan zona AC. Dua mode ya kayak gini. Max cool. Sama mode AC-nya. Auto AC. Sama tombol on-off-nya. Ini juga ada pengatuhan suhu. Sayangnya belum dilengkapi dengan Front sama air defogger. Di bawahnya. Ini ada po outlet. Sama tempat colok USB. Untuk transmisi, dia CVT. dilengkapi dengan kamera mode. Dengan panduan garisnya. Untuk handbag, dia pakai mode yang biasa kayak gini ya. Untuk ames, dia pakai bahan kulit. Ini ada konsol tengah. Tapi nggak terlalu gede. Untuk setel tiga palang. Sudah tilt, tapi belum teleskopik. Ini ada pengatuhan sick track, volume, search. Sama pengatuhan telepon. Ini juga ada voice command. Di sebelah kanan ada pengatuhan land keep assist. Sama pengatuhan cruise control. Kayak gini ya. Dan juga ada pengatuhan MID-nya. Nah, ini ada pengatuhan ini ya. Sisa jack tempuh. Konsumsi rata-rata. Seperti ini ya. Ini ada safety support. Dengan Honda Sensing. Ada vehicle setting sama clock-nya. Ini ada pengatuhan display-nya. Kayak gini ya. Ada pengatuhan weper sama pengatuhan lampu sen. Yang dilengkapi dengan auto headlight. Dengan forklamp depan. Ini ada pengatuhan bretasnya. Seperti ini ya. Ini ada odometer. Suhu di luar. Sama indikator bensin. Ini ada indikator the warning. Di sebelah kanan ada tombol untuk Honda Sensing. Sama tombol off-nya untuk vehicle stability assist. Yuk ke bagian belakang. Untuk doten belakang. Yang di bagian sini dia nggak ada ini ya. Nggak ada aksen si level-nya. Jadi sayang banget. Ini masih ada shock pad dengan ban kulit. Ada tempat penyimpanan. Power window. Di bawahnya ada speaker, cup holder, sama penyimpanan. Ini ada door handle. Untuk jog baris kedua. Dia metode pelipatannya. Sebelah kirinya 40. Sebelah kanannya 60. Dia bisa one touch tumble. Yuk ke bagian baris ketiga. Ini ada headrest-nya. Ini ada seatbelt tiga titik untuk jog baris kedua bagian tengah. Seperti ini ya. Ini ada tuas untuk trick lining. Di sebelah kanan juga ada tuasnya. Seperti ini ya. Ini ada cup holder, sama tempat penyimpanan. Sampai baris ketiga. Ini masih ada hand grip-nya. Untuk rong kaki ini masih oke. Masih ada sisa. Kayak gini ya. Untuk rong kepala. Masih lega. Ini ada hand grip. Ini ada pull outlet di sebelah kanannya. Rack holder sama penyimpanan. Yuk ke bagian baris kedua. Untuk jok baris kedua dia sudah ada ISO fix. Ini juga ada armrest. Seperti ini ya. Cuma gak bisa dibuka kanannya karena ke cover sama plastik. Ini ada headrest di bagian tengahnya. Untuk jok baris kedua dia bisa sliding. Ini ada hand grip. Ini ada hand grip. Ini ada pengaturan AC belakang. Pengaturan fan speed-nya. Seperti gini ya. Nah ini bentuk dashboard dari pandangan belakang. Ada penyimpanan pocket. Di kedua sisi. Di bawahnya ada portlet. Untuk rong kaki tergantung posisi jok depan sama jok bias kedua. Untuk rong kepala ini masih oke. Masih lega. Ini ada hand grip dengan coat hook-nya. Ini bisa diubahin. Seperti ini ya. Yuk ke bagian bagasi. Untuk membuka bagasi. Pakai tombol touchpad. Di bawah sini ya. Nah ini bentuk jok baris ketiga. Seperti ini ya. Ada tempat penyimpanan. Di sininya. Ini ada tiwainya. Separat tol-nya. Nah ini bisa di tol di bawah. Dan bisa di atas. Di sini ya. Di sebelah kanan ada tempat alap dongkaknya. Ini ada tos untuk lipat. Seperti ini ya. Untuk. Apa. Lantainya dia ini ya. Dia bisa rata lantai kalau yang bagian separatonya di. Di katasin. Dia bisa hampir rata lantai. Seperti ini ya. Tengki bensin di sebelah KEE. Minimal octane 90. Untuk jok penumpuan depan. Dia dilengkapi dengan pengatuan reclining dan sliding. Ini ada apa-apa-apa juga. Di bagian sini ada cup holder. Sama penyimpanan. Di bagian sininya. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Oke, sekian dulu Review-nya tentang Honda BAV Yang tipe vestis Honda Sensing Mohon maaf kalau misalnya ada kekeluangan Thank you for watching, daaah